Nenek Rohaya sakit-sakitan, makin romantis dengan selamot, namun kehidupannya memprihatinkan. Kabar kehidupan pasangan beda usia, yakni selamot 22 tahun dan Rohaya 77 tahun, kondisinya kini sangat memprihatinkan. Kondisi terlihat saat wartawan seripoku.com mendatangi ke rumahnya di desa Karangendah, Kecamatan Lengkito, Kabupaten Ogan Komreng Ulu, Sumatera Selatan, selasa 11 Januari 2023. Sebelumnya beredar kabar bahwa Rohaya yang akrab di sapa Nenek Rohaya ini sedang habil tua, namun kabar itu terbantahkan. Saat ditemukan seripoku, Nenek Rohaya sedang sendirian di rumahnya, sedangkan selamot lagi pergi berkebun. Tampak saat ditemui, kondisi Nenek Rohaya sedang sakit-sakitan. Nenek Rohaya mengaku kehidupannya dengan selamot seperti biasa. Bahkan saat ditanyai apakah masih romantis, Nenek Rohaya menjawab tetap romantis. Namun untuk kondisi rumah yang dihuni mereka, kondisinya sangat memprihatinkan. Rumah tampak sangat tak layak huni dan papan rumah sudah banyak yang lapuk. Begitu juga dengan kondisi di dalam rumah, dilihat tak ada barang-barang yang bernilai. Bahkan saat hujan deras, atap rumah bocor dan kadang rumah kebanjiran. Begitu juga dengan makan sehari-hari. Nenek Rohaya dan Selamat mengandalkan pangan seadanya. Bahkan sering diberi tetangga dana anaknya Nenek Rohaya. Diketahui pasangan Nenek Rohaya dan Selamat Riyadi ini dulunya bikin heboh dan viral. Keduanya berikap pada tahun 2017 dengan perbedaan usia yang sangat terlapau jauh. Tercatat saat ini, keduanya telah membina rumah tangga selama tujuh tahun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!